7 kesalahan pemula yang bisa kalian hindari saat bermain Wootering Wave langsung kita pembahasannya let's go oke ini adalah kesalahan pemula yang harus kalian hindari yang pertama itu adalah jangan build sebuah karakter yang kalian dapat pasti nih kalian baru dapat karakter penasaran semua pengen di-build ya kan sebenarnya ini oke-oke aja sih sah-sah aja tapi kalau misalnya masih level-level rendah gitu ya level 20-an gitu kalau misalnya udah level tinggi itu jangan kan guys yaitu namanya bong-bong resource bela karakter kalian secukupnya dan senyamannya aja kalau kalian peduli terhadap meta di early game kalian bisa lihat beberapa tireless karakter yang war untuk dibuild mau dari DPS sub DPS dan supportnya kalian karena resource itu sangat diperlukan sekali mulai dari mid game sampai let game tapi kalau misalnya kalau udah habisin dari awal ya kalian ntar bakalan kesusahan di pas ngebel karakter udah let game gitu guys ya Nah kesalahan kedua itu adalah kalau kalian nemu monster ya terutama buat monster yang belum pernah kalian dapetin ekosnya itu kalau misalnya kalian abaikan sayang banget geser ekosnya belum didapat itu berguna buat naikin level data banknya kalian Nah kalau misalnya udah dapat ekos itu bisa kalian gunain gue dijadiin satu ekos yang lebih bagus dari ekos yang kalian dapetin data bank itu bakal meningkatkan jumlah stamina yang berguna untuk manjat nge-doge melakukan heavy attack mau dari gliding dan lain-lain yang pastinya berguna juga untuk meningkatkan kos ekosnya kalian jadi semakin banyak ekos ekopen yang bisa kalian pakai data bank juga berguna untuk meningkatkan drop race dari ekos yang kalian dapat gitu nah ekos itu juga berguna untuk memperkuat karakternya kalian yang pasinya Nah kalau misalnya kalian udah punya ekos ekos yang banyak 5 ekos yang bintang 2 gitu kalian bisa gabungin jadi satu sampai dua ekos untuk jadi yang lebih bagus lagi gitu ya untuk dari ekosnya itu atau yang ekos kalian belum punya lah gitu itu berlaku kalau juga untuk dari bintang 3 sama bintang 4 juga ya gitu bisa kalian gabungin nantinya kalau misalkan tertarik dengan pembahasan ekos ente aku bakal bahas untuk pembahasan lainnya karena bakalan panjang banget di pembahasan ekos ini ada di rekomendasi video kalau misalkan penasaran tentang ekos ini apa itu ekos itu adalah sebuah equipment yang ada di game muttering wave ini guys kesalahan ketiga itu adalah jangan lupa daily quest ya kalian kita penting banget nih jumlah Union XP yang yang didapat itu sangat banyak dari dueli quest ya terutama buat kalian yang baru main gitu tidak hanya XP kalian bisa dapetin Asterite juga buat gaca karakter dan material-material lainnya dan bisa juga dapetin ekos bintang 4 bintang 3 sesuai dari level Union levelnya kalian sih guys untuk dari ekos harian dari daily itu itu bisa kalian dapetin setiap harinya dari daily itu kalau misalnya udah terpenuhi semua kesalahan keempat itu adalah setiap material yang kalian lihat yang ada lagi eksplorasi gitu misalnya itu diambil aja guys ya sempetin aja waktu kalian buat nambilin gitu ya meskipun jalan sedikit aja karena itu walaupun bagi kalian rasanya tidak berperlu nih gitu pasti suatu saat itu bakal berguda dan itu bakal mempermudah kalian kedepannya ketika membutuhkan material tersebut gitu ya karena kita juga baru alawal material tuh masih dikit banget gitu guys dikandang tuh material-material di world itu ada buat yang material esensi ada yang buat material sintesis juga gitu ya ada buat material materialnya masak dan lain-lainnya juga gitu ya Jadi kalau aku saranin ambil aja gitu ya sama kayak dari monster-monster ini materi-material yang ada di world itu kan ambilin aja gitu itu bakal mempermudah kalian yang pastinya untuk kedepannya Nah selanjutnya kesalahan kelima itu adalah memakai Asterite kalian buat gacah banner regular atau konfini reguler Asterite itu adalah currency in game yang berguna buat transaksi gacha kalian dengan konfini atau bannernya di Wootering waves gitu ya sebaiknya Asterite itu digunakan buat gacah banner event aja atau banner limited gitu ya mau dari konfini event karakter mau dari konfini event senjata karena dia bakal lebih worth it ya karakter reguler itu kalian bakalan bisa dapat juga dari banner limited ini atau banner event ini ya guys ya karena kalian bisa namanya change buat red of gitu ya Jadi kalian kalau aku saranin jangan yang spend Asterite kalian di banner regular atau banner yang bukan event lah gitu ya guys aku laku saranin segitu ya tapi bebas sekali lagi Asterite itu tergantung dari kalian itu hanya dari saran dari aku aja buat kalian lebih enak lagi buat memilih karakter yang worth it buat kalian atau enggak gitu Nah untuk dari banner regular kalian bisa gacha dengan metode gratis aja seperti dapat dari event dari Bansos dari penukaran oscalaid coral yang bisa kalian dapetin setiap patchnya ya bisa kan dapetin 6 buah tuh cepetnya nah selanjutnya kesan karena metode tidak menggunakan web plate atau energi atau resin kebanyakan player yang baru main itu enggak tahu atau lupa buat ngabisin web platenya web platenya itu berguna buat farming di wetering web seperti buat farming material asin karakter material upgrade senjata material buat upgrade Forte nya kalian dan lain-lainnya juga karena website memiliki batas simpan sebanyak 240 ketika web platenya udah penuh maka enggak bakalan nambah lagi sampai kalian website itu dipakai gitu ya selain dari itu tempat farming yang menggunakan web platenya akan memberikan Union XP buat kalian jadi worth it banget deh buat dihabiskan web platenya tiap harinya ya guys ya Nah aku saranin awal-awal keboleh farming dari weekly boss atau boss challenge sesuai material asensi karakternya kalian atau forgery challenge buat matriam-matriam Forte karakternya kalian gitu Nah itu kalau misalnya udah buka ya Nah kalau belum ada salah satu buka dari yang aku sebutkan tadi itu kalian bisa farming di simulasi challenge aja ya itu buat cari material XP mau dari karakter dan senjata juga desa jadat kesalahan ketujuh kesalahan terakhir itu kalian menggunakan kristal solvent terlalu cepat gitu ya karena baru-baru main itu enggak worth it buat dipakai kristal solventnya itu kristal solventnya berguna buat memulihkan 60 web platenya kalian yaitu yang sebelumnya aku sebutkan tadi dia di poin ke-6 dari kristal solvent ini tidak bisa kalian dapetin terus-terusan biasanya bisa kalian dapetin dari naik level dari betul pas dari event nah karena farming level rendah itu belum worth it sama sekali untuk di spam ya aku saran pakai kristal solver itu ketika kalian udah level tinggi aja pasti bakalan perlu banget ketika kalian udah paham sama ini game gitu ya karena ntar bakal ngerti sendirilah gunanya wafer ini bakal butuh banget nanti gitu ya guys jadi si kristal solver ini bakalan akan meringankan yang namanya kebutuhan web platenya kalian gitu Nah bakalan perlu banyak farming menggunakan web seperti mencari material update eqoes material asensi nantinya main eqoes dan lain-lain juga yang pastinya ya guys ya so ya kira-kira begitu untuk dari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh player-player pemula di utriwe yaitu aku juga udah ngerasain ya sebaiknya kalian hindarin aja kalau misalnya kalian bisa dan satu lagi mungkin kesalahan tambahan ya itu jangan jangan sampai salah pilih server kayaknya bonus gitu ya ini jangan sampai salah pilih server ya guys ya karena mungkin buat kalian yang bermain game RPG lah ini ya mungkin familiarnya sama server Asia ya tapi buat kalian yang main di Asia Tenggara Woodring Wave itu memiliki hasil server yang namanya server Southeast Asia server sea namanya nah server sea itu adalah server yang paling optimal buat kalian yang bermain di Asia Tenggara gitu ya karena server Asia itu biasanya terletak di Korea Asia sama Jepang dan server saya itu bisa terletak di Singapura gitu ya Nah semakin dekat dengan negara kalian servernya itu sang makin kecil pingnya dan semakin kecil pingnya itu bakal berdampak buat kelancaran gamenya kalian gitu ya intinya nggak ngelak jadinya gitu ya kecuali mungkin kalian punya banyak temen yang bermain di server Asia ya silahkan silahkan aja gitu jadi saya saranku sih buat dua akun aja gitu ya kenapa tidak gitu bro bermain di server Asia buat kenalan sama yang main-main di server Asia ya juga gitu ya ya pasti kalian nggak bakal optimal sih buat main di server Asia ya karena pingnya cukup bakal main tinggi mungkin sekitar 90-120 gitu lah mungkin ya kalau misalnya main di server saya mungkin 30-50 HP 60-60 gitu soya harap video ini bisa membantu kalian Terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like-nya share-nya juga subscribe-nya juga terima kasih kalau misalkan ada saran silahkan aja kasih saran di kolom komentar kalau misalnya ada tambahan silahkan aja tambahin di kolom komentar aku terima semua sarannya kalian dan terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye dadah thank you